Data Science itu bukan akan menggantikan keberadaan si agen asuransi itu ya, Mas Winsen, ya? Bukan menggeser, gitu ya? Belum, belum. Belum, berarti maka akan. Welcome to Data Talks. Halo, ketemu lagi di Data Talks, channel podcast pertama di Indonesia yang membahas tentang Data Science. Nah, kembali lagi dengan saya Don Brady dari KBR Prime yang akan menemani kamu semuanya dalam podcast kali ini. Ya, kali ini saya nggak sendiri, saya akan ditemani oleh Vincent dari Aksa. Langsung saja kita sampaikan. Hai, Mas Vincent, apa kabar? Baik, ya. Jadi kalau InsurTech ini produk-produk asuransi yang biasa gitu ya, yang mungkin tidak terlalu mahal, itu bisa dibeli secara online, digital. Contohnya, banyak asuransi yang bisa kita dapatkan dari Tokopedia, e-commerce, gitu. Atau bisa juga didapatkan dari perusahaan-perusahaan fintech. Misalnya, perusahaan-perusahaan fintech kayak Cermati itu menawarkan produk-produk asuransi untuk nasabah-nasabah mereka, gitu. Tapi sekali lagi, seperti saya bilang, ya produk asuransi itu ya maksudnya yang harganya masih terjangkau, gitu. Yang gampang dibeli, prosesnya cepat, gitu. Jadi ya itu adalah salah satu revolusi industri asuransi yang sekarang di Indonesia ini. Pendalaian terbesar dalam telemarketing itu adalah jumlah orang yang mau beli itu sangat-sangat sedikit. Oke. Jadi, challenge-nya adalah segmentasi yang salah. Dengan segmentasi yang salah, itu biaya operasional cost itu tinggi, gitu. Biaya telponin calon nasabah itu tinggi. Belum lagi ada biaya gaji dari tim telemarketingnya sendiri. Nah, jadi dengan menggunakan data science, itu penggunaannya adalah kita mencari segmentasi yang tepat. Oke. Jadi bisa dikatakan ini bisa lebih segmentasi dan lebih fokus telemarketingnya, gitu ya, Mas Vincent. Jadi, tadi ada sejuta nih, apa namanya, data calon konsumen, gitu ya. Jadi, dipres lagi gara-gara si data science ini menjadi, ya, let's say itu menjadi 500 ribu. Tapi ini potensial, seperti itu ya. Jadi, tidak membuang waktu lagi si telemarketing itu untuk prospek atau memberikan informasi tentang asuransi itu, ya. Oke. Jadi, kalau pertanyaannya seperti ini, Mas Vincent. Kedepannya prospek dari data science ini untuk agen asuransi, ini seperti apa? Nah, kalau agen asuransi sendiri, menurut saya di Indonesia ini belum bisa seperti di luar negeri. gitu. Jadi, kalau di luar negeri itu ya, kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi itu sangat tinggi. Jadi, asuransi itu di luar negeri itu, asuransi jiwa itu sebenarnya nggak perlu agent, gitu. Jadi, nasabah yang datang ke perusahaan, ya, misalnya di Australia, itu udah menjadi hal yang biasa kalau di Australia. Jadi, nasabah tinggal pilih di websitenya, maunya kriteria asuransi seperti apa, gitu. Tapi kalau di Indonesia, hal tersebut itu belum bisa dilakukan, ya. Karena pertama, literasi keuangan di Indonesia itu sebenarnya masih kurang bagus, gitu. Terutama untuk kalangan menengah ke bawah, gitu. Nah, tugas utama dari seorang agen asuransi adalah mengedukasi masyarakat-masyarakat agar literasi keuangan mereka semakin bagus, gitu. Jadi, hidup mereka lebih sejahtera. Jadi, di Indonesia sendiri, kebutuhan agen asuransi tetap akan, agensi, ya, itu akan tetap terus dibutuhkan. Dan data sains itu bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja sebuah bisnis agensi, gitu. Berarti, data sains itu bukan akan menggantikan keberadaan si agen asuransi itu, ya, Mas Winsen, ya? Bukan menggeser, gitu, ya? Belum, belum. Belum, berarti bukan akan? Ya, sampai kalau misalnya masyarakat Indonesia udah paham, gitu.